Dari mana sebetulnya asal usul limba radioaktif di perumahan Batan Indah Serpong, Tangerang Selatan, dan siapa pelaku pembuang limbah tersebut? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kepala Komunikasi Publik dan Protokol Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Abdul Kohar. Selamat malam, Pak Kohar. Pak Kohar, apakah sejauh ini sudah diketahui, Pak, dari mana asal usul radioaktif yang ada di perumahan di Tangerang Selatan itu? Terima kasih. Jadi kalau posisi sekarang ya, kami masih di teman-teman Mbak Petan dan Batan, itu masih fokus di proses clean up dulu, Mbak. Untuk proses investigasi, ini nampaknya sudah dimulai oleh teman-teman kepolisian, karena kami juga sudah dimintakan data-data pemegang izin seluruh Indonesia. Jadi untuk proses investigasi, nampaknya sudah dimulai oleh teman-teman dari kepolisian. Nah, kami provide data-datanya ya, nanti mungkin dari teman-teman Mbak Petan juga provide data limbah dan lain-lain. Data apa saja sih, Pak, yang dibutuhkan untuk menelusuri siapa sebetulnya atau asal usul radioaktif ini? Paling enggak, kita harus tahu data pengguna dulu. Oke. Data pengguna seluruh Indonesia, kemudian kita harus tahu juga status sumber itu, apakah sudah dilimbahkan atau masih digunakan. Jadi kita harus tahu. Kemudian pasti akan di-cross-check dengan data limbah yang ada di Batan. Nah, kalau memang nanti data yang ada di Bapetan itu tidak klop dengan data di Batan, ini mungkin akan lebih memudahkan. Karena kita bisa tahu dari mana kira-kira. Tapi yang mungkin akan menjadi masalah kalau misalkan datanya klop. Nah, ini yang perlu pertanyaan lebih lanjut pasti akan muncul. Tapi teman-teman kepolisian yang pasti akan... Dari kepolisian yang akan mencari tahu asal usulnya ya. Pak, tadi kan di RDP dengan Komisi 7, Bapak Tani mengatakan bahwa jika pengguna nanti sisa limbah radioaktif itu hasilnya seimbang, berarti limbah itu adalah hasil penyeludupan. Tetapi kalau hasil sisa pengguna itu ada selisih, berarti dugaannya adalah ada pihak yang sengaja membuang. Ini maksudnya bagaimana, Pak? Begini, Pak. Kalau limbah itu tidak seimbang, artinya dari Bapetan sudah dinyatakan ini sudah keluar sebagai limbah. Tapi ternyata misalkan dari Bapetan menyatakan ini belum masuk. Artinya kan ini ada tidak sinkronan. Ini bisa ada timbul dugaan. Dari mana ini sumber ini yang harusnya dibawa ke Bapetan, di pusat pengelolaan limbah di sana, tapi ternyata tidak masuk ke pusat limbah. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau data keluar dari Bapetan masuk ke Bapetan, sama. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala, ada kemungkinan misalkan penyeludupan. Penyeludupan, ini yang potensi-potensi kemungkinan-kemungkinan seperti itu ada juga. Kalau potensi penyeludupan, Pak, apakah itu berarti hanya pihak internal yang bisa melakukan itu atau pihak eksternal juga bisa melakukan itu? Kalau kita bicara penyeludupan ya, Mbak, seluruh dunia ini kan zat radioaktif cukup banyak. Kemudian kita sadar juga bahwa wilayah Indonesia ini cukup besar, kemudian sangat banyak pelabuhan. Seandainya nih misalkan ada zat radioaktif dari luar negeri dibawa masuk ke Indonesia, kemudian karena saat ini kita belum memiliki yang namanya radiation portal monitor, belum cukup banyak. Kita hanya terpasang di enam pelabuhan, di enam sampai tujuh lah mungkin. Sementara gunanya alat ini apa, Pak? Alat ini berguna untuk mengetahui kalau ada zat radioaktif masuk. Jadi, dari namanya radiation portal monitor gitu ya, jadi ketahuan. Nah, dari total pelabuhan yang ada di Indonesia kita, baru pelabuhan ya, belum bicara bandara dan lain-lain, baru enam atau tujuh RPM terpasang. Jadi, masih potensi penyelundupan masuk ke wilayah Indonesia masih sangat besar. Tapi kalau dilihat dari lokasi temuhannya di perumahan Batan Ida itu, Pak, apakah memang kemungkinan besarnya memang asalnya itu berasal dari sekitar situ? Saya tidak bisa menjawab itu. Nanti kita tunggu saja proses penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman dari kemuliaan. Terakhir, Pak, apakah sudah ada hasil tes WBC ya, Pak? Whole body counting terhadap sembilan warga di perumahan Batan Ida? Informasi yang barusan kami terima dari Batan sudah menyampaikan secara resmi ke Bapak TEN. Mudah-mudahan besok akan bisa kami sampaikan. Nah, ini masih dibicarakan di tingkat pimpinan. Mekanisme apa, mekanisme seperti apa, mekanisme bagaimana kami akan menyampaikan ke teman-teman atau ke masyarakat. Tapi hanya sembilan orang ini saja yang diperiksa atau nanti masih akan ada lagi orang-orang lain yang diperiksa? Untuk sembilan-teman sembilan ini, Pak. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, nanti pasti akan diputuskan di rapat pimpinan ya terkait hasil berikutnya. Baik, sekarang berarti proses investigasi masih terus berjalan untuk mengetahui asal-usul dari radioaktif ini, kemudian juga tes terhadap sembilan warga masih kita tunggu. Hasilnya ya, Pak, mudah-mudahan bisa keluar besok. Dan proses pembersihan sampai saat ini juga masih terus berjalan. Terima kasih, Pak Abdul Kohar telah bergabung bersama kami. Selamat.